Kita berdoa, kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapak di surga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jawabat Rohani AKBP Jatinegara, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari kitab Jeremia pasal 14 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam nas ini sangat jelas bagaimana umat Israel melalui Nabi Jeremia memohon pengasihan Tuhan sesuai dengan perjanjiannya. Sesuai dengan kesepakatan antara umat Tuhan dengan Tuhan. Seolah-olah disini Tuhan sudah menjatuhkan hukuman dan memang menghukum mereka. Tetapi umat Israel melakukan permohonan supaya jangan menampik kami atau jangan membuang kami. Ingatlah perjanjianmu dengan kami. Sama sekali Tuhan bukan mengingkari atau lupa terhadap perjanjiannya dengan umat Israel. Tetapi saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sejarah perjalanan bangsa Israel memperlihatkan betapa seringnya mereka memberontak kepada Tuhan. Betapa seringnya mereka mengebaikan perjanjian dengan Tuhan. Bahkan dengan melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lihat misalnya dalam kitab Jeremia ini, para bangsawan yang termasuk di dalamnya raja dan imam, mengabaikan perintah Tuhan dengan menindas orang yang miskin dan lemah dan melakukan peribadahan yang pura-pura. Bangsa Israel juga lebih percaya kepada nubuatan nabi-nabi palsu. Mereka tidak mau mengakui dosa dan kejahatannya. Tuhan sama sekali tidak pernah kompromi dan tidak mau kompromi terhadap dosa dan kejahatan. Lalu, memerintahkan Jeremia untuk menubuatkan hukuman yang akan menimpa bangsa itu. Nabi Jeremia melihat hukuman yang akan ditimpakan kepada bangsa Israel begitu deras dan begitu berat. Maka ia meratap memohon pengasihan Tuhan atas bangsa Israel agar Tuhan jangan menampik, agar Tuhan jangan membuang bangsa Israel di dalam kebinasaan. Saudara-saudara yang kekasih, tidak ada seorang pun yang tidak pernah melakukan kesalahan. Ya, akan tetapi Tuhan menghendaki agar kita tidak menjadi hamba dosa. Tuhan menghendaki supaya walaupun misalnya upah dosa ialah maut, tetapi Tuhan menginginkan pertobatan. Tuhan menginginkan kesetiaan setiap orang yang telah mengikat perjanjian dengan Tuhan. Dari setiap orang yang melakukan dosa dan kejahatan dalam hidupnya, Tuhan menginginkan pertobatan. Serta komitmen untuk menjauhkan segala hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Lalu jika kita merasa bahwa hidup kita penuh dosa dan kejahatan, Marilah kita memohon pengasihan yang dari Tuhan. Marilah kita memohon pengampunannya. Sebagaimana Nabi Jeremiah memohon pengasihan Tuhan atas Israel yang mendukakan hati Tuhan. Demikian juga kita kiranya hendaknya memohon pengampunan dan pengasihan Tuhan atas orang-orang yang kita kasihi dan atas orang-orang yang membenci kita juga. Sehingga kita bersama-sama hidup seturut dengan kehendak Tuhan untuk menerima anugerah perjanjiannya yang telah dimateraikan di dalam diri anaknya Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasih ingat, Tuhan sama sekali tidak pernah mengingkari janjinya atau Tuhan tidak pernah lupa perjanjiannya. Yaitu perjanjian kasih setia sampai selama-lamanya dan tidak pernah Tuhan membatalkannya. Justru kita sebagai umat perjanjian itu sering melanggar perjanjian atau hukum kesetiaan Tuhan itu. Justru di kita umat manusia yang sering melanggar, bukan Tuhan. Lalu melalui nats ini bahwa Tuhan senantiasa selalu menunggu akan perubahan dan pertobatan manusia agar tetap setia kepada perjanjian yang telah dilakukan Tuhan. Perjanjian yang sesungguhnya bahwa kita kelak akan bagian dari, ikut ambil bagian dari kehidupan yang kelak, kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu yang senantiasa menaungi kami. Melalui firman-Mu Tuhan, kami bermohon bila kami Tuhan ingkar janji dari perjanjian seti, perjanjian seti yang Tuhan buat kepada umat percaya dan juga terhadap kami. Tapi kiranya Tuhan janganlah membuang kami, janganlah membatalkan perjanjian Tuhan dengan kami. Karena kami itu Tuhan, perjanjianmu adalah kekal sampai selama-lamanya. Ketika kami juga Tuhan sampai kepada Tuhan yang janjikan kepada kami, oh percaya tempat yang maha cuci, maha kudus yang turut ambil bagian dalam hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan dengarkan kami dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan dengarkan kami.